Palestina lainnya, ungkapnya. Kiai Muhyiddin juga mengungkapkan Yusuf Kalaat Jekah yang diminta untuk mendamaikan Israel-Palestina. Fatah dan Hamas harus bersatu dan duduk bersama demi Al-Aqsa, pungkasnya. Wakil Ketua One Team MUI Pusat ada kantor lobi Yahudi di Jakarta. Ibn Maksum tanggal 10 Mei tahun 2024 Politik Suara Nasional Kiai Haji Muhyiddin Junaidit Suara Nasional Zionis Israel mempunyai kantor lobi Yahudi di Jakarta. Keberadaan kantor lobi Yahudi itu untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel serta mengajak para intelektual, mahasiswa, tokoh masyarakat, Ketua Ormas Islam untuk berkunjung ke negara Zionis tersebut. Di Amerika Serikat ada lobi Yahudi yang biasa disebut American Israel Public Affairs Committee IIPAC. Di Indonesia juga ada dan berkantor di dekat ormas Islam terbesar di Indonesia. Kantor lobi Yahudi di Jakarta disebut Indonesia Israel Public Affairs Committee IIPAC kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan One Team MUI Pusat Kiai Haji Muhyiddin Junaidit dalam dialog Ormas Islam Kota Bugur peduli Palestina. Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Homepage politik Wakil Ketua One Team MUI Pusat ada kantor lobi Yahudi di Jakarta. Wakil Ketua One Team MUI Pusat ada kantor lobi Yahudi di Jakarta. Ipno Maksum tanggal 10 Mei tahun 2024. Politik, Kiai Haji Muhyiddin Junaidit, Doksuara Nasional, Zionis Israel mempunyai kantor lobi Yahudi di Jakarta. Keberadaan kantor lobi Yahudi itu untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia Israel serta mengajak para intelektual, mahasiswa, tokoh masyarakat, Ketua Ormas Islam untuk berkunjung ke negara Zionis tersebut. Di Amerika Serikat ada lobi Yahudi yang biasa disebut American Israel Public Affairs Komite IIPAC. Di Indonesia juga ada dan berkantor di dekat ormas Islam terbesar di Indonesia. Kantor lobi Yahudi di Jakarta disebut Indonesia Israel Public Affairs Komite IIPAC kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wantim MUI Pusat Kiai Haji Muhyiddin Junaidit dalam dialog Ormas Islam Kota Bugor Peduli Palestina. Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Konten promosi Wanita 68-an asal Jakarta dengan baby face pakai ini sebelum tidur. Gluti 8 Cara Luar Biasa Habiskan Waktu dan Jadi Lebih Dekat Inspiredot Turunkan 18 kg dengan konsumsi sebelum tidur selama seminggu. Opti Slim Tugas IIPAC di Jakarta Kata Kiai Muhyiddin melobi tokoh ormas Islam jurnalis untuk melakukan kunjungan ke Israel. IIPAC dibantu di Australia, Israel dan Jewish Affairs Council IJAC. Di belakangnya ada World Jewish Congress. Ungkapnya, menurut Kiai Muhyiddin, Uni Emirat Arab berupaya melobi Indonesia agar membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ada janji Uni Emirat Arab akan investasi di IKN jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Papar Kiai Muhyiddin Selain itu, Kiai Muhyiddin mengatakan, umat Islam wajib membela Palestina merupakan daerah sejarah yang disebut dalam Al-Quran. Mashab Shafi'i yang banyak dianut umat Islam Indonesia pendirinya bernama Imam Shafi'i lahir di Gaza. Orang Gaza itu pejuang beda dengan daerah Palestina lainnya. Ungkapnya, Kiai Muhyiddin juga mengungkapkan, Yusuf kalah JK yang diminta untuk mendamaikan Israel-Palestina. Fatah dan Hamas harus bersatu dan duduk bersama demi Allah.